Halo Cuy, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal unboxing S.H.F.I.G.O.R.S. lagi ya Cuy dan di depan kalian udah ada Kamen Rider Glare ini kalau gak salah Game Master nya Desire Grand Prix ya Cuy ya di depannya kayak gini aja ada tulisan Kamen Rider Glare belakangnya kayak gini kita langsung buka box coklat ya nah ini dia penampakan box dari Kamen Rider Glare ini Glare 1 ya btw ya kalau Glare 2 ini ada kayak pola-polanya gitu Cuy matanya Cuy ada pola garisnya lagi ini kalau gak salah Glare nya S.G.I.R.O.R.I Cuy ini dapet headscarf yang mengendalikan Rider lain ya ini untuk detail box art nya kayak gini aja kita langsung buka aja coba nah ini Cuy ini adalah isian dari S.H.F.I.G.O.R.I Cuy ini adalah isian dari S.H.F.I.G.O.R.I Cuy ini adalah isian dari S.H.F.I.G.O.R.I Cuy di layar 1 ya ini S.G.I.R.O.R.I Cuy ini dapet helm pengendali Rider Line ini kalau gak salah dicopot dari dada atau ini ya di dengkul 2 bahu 2 dan dada 1 dapet helm pengendali Rider Line ini dapet 4 part tangan tambahan ya Cuy ya ini kayak yang lagi megang weapon gitu Cuy oh ada dia megang race buckle maksudnya kayak senjata Magnum Shooter 40e kayak gitu pokoknya dimasukin ke beltnya race buckle ntar keluar senjatanya doang Cuy tapi formnya gak berubah ini kayak gini ini ini nunjuknya gitu tangan pose nunjuk setelah ini yang pegang kartu Cuy tangan pegang kartu tuh ya kayak begini nah kartunya itu tadi gua udah masukin ke beltnya tuh ini Cuy kartu detil banget biarpun kecil juga tuh buat pose gini Cuy buat pose mau hisatsunya oke kita kesampingin dulu nah sekarang kita lihat detilnya si glare versi girori kalau yang glare 2 kan versi cirami ya Cuy ini versi si girori kayak begini kayak begini tuh ini sama ya Cuy tuh ini ini 3 4 5 tuh ini bedanya ini Cuy beltnya ini pennya kurang bagus Cuy kayak kurang clear gitu Cuy harusnya clear part aja gitu jangan dicat begini jadi kurang gitu vision driver nya kayak begini ini merah nah rest buckle nya ditampilin kesini Cuy ntar senjatanya keluar ntar tuh ya ini tuh bagian belakang kayak gini ini bener-bener kayak futuristik banget Cuy terus ini juga kayak bisa mental-mental gitu kayak kalau digundang tuh kayak fin funnel gitu Cuy buat nyerang ini ada 5 ini 6-pack 6-pack nya yang nyatu sama armor ya tuh gue kira di baju Cuy dari baju 6-pack kayak nyatu sama armor nih head scoffer kayak begini ya detail banget keci untuk artikulasinya ke depan dia nggak bisa nunggu ke depan dia nggak bisa ya ke belakang nengok ke atas kayak gini berarti ke depannya maksimal cuma segini Cuy karena kehalangan sama yang tidak adanya kanan-kiri bisa ya head pivoting ada ih letter T nya juga susah banget Cuy maksimal segini letter T nya 360 derajat bisa jelas figure jepang-jepang gitu kalau bisa diperhatikan kayak nggak ada butterfly joinnya Cuy ini by the way emang figure rider armor gitu Cuy mau masukin butterfly join juga susah artikulasi b-shape ada ini udah double join elbow tangannya begini artikulasi perutnya ke belakang segini ke depan segini kayak dia ke halangin sama six pack nya ya Cuy ya terus terus si perut sama pinggang nya kayak begini jadi beter-beter split segini sih setelah jauh dia kehalangin sama ini juga nih Cuy detail suit nya tanda ke depan jauh nandang ke depan jauh ya ke belakang nggak terlalu tuh segini nah ini bisa di puter oh tuh ini juga bisa dicopot Cuy ya dengkulnya berbuat berbuat menyerang rider lain tuh dengkulnya udah double do ini sepatunya kebawah dikit banget ininya disini ke atas segini kita ada ankle pivot nya dan ada boots artikulasi oke oh ternyata ininya bisa dicopot Cuy dengkulnya Cuy oke segitu aja untuk detailnya si Claire serta artikulasinya kita langsung aja ke bagian berikutnya Kuy oke Cuy ini adalah pose terakhir si komendator Claire di video ini Cuy gimana nih Cuy gua ini banyak part-part yang ini ya Cuy yang gampang copot tapi emang ada fungsinya ya jadi kayak sedikit agar ringkih dan ininya nih untuk beberapa artikulasi ada yang ngagokin Cuy kayak contohnya ini sixpacknya nih terus bagian dadanya ini ngagokin banget artikulasi ya Cuy artikulasinya kayak kurang kurang sih menurut gua kayak istilahnya dari satu sampai sepuluh gua paling intinya empat ya karena banyak yang kagok kagok gitu Cuy terus kayak bahunya segala bisa dicopot lah istilahnya cuman kayaknya kalo dicopot sih enaknya copot dengkul sama si dadanya aja Cuy biar join bahu nya ga terlalu loose ya karena kalo yang didengkul cuman di tuh cuman tempelan kayak begitu aja Cuy jadi kayak kalo misalnya loose pun ga ngaruh karena emang didengkul kayak begini kalo yang bahu kan bisa turun ntar bahaya Cuy ini juga pi bandai ya gates mahal mahal anjir cuman gua si pribadi lebih seneng game master giro ya dibanding si cirami jadi kalo misalnya punya uang pun gua kayaknya bakal beli glare yang ini bukan glare 2 ya paling ntar geyser gitu kalo misalnya ini mah yang bagus mah ya istilahnya cirami doang tuh aneh anjir udah mah pergerakan ini juga kayak ulet jadi kurang lah glare ini bagus harusnya ditambahin part katana ya karna kan si girodi sendiri kan dia megang katana cuy di sebelum hensinnya gitu oke segitu aja untuk unboxing plus review SFV Wars Camera Rider glare di channel rmblack jangan lupa di like comment, share, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dan oh oh qurik dir selamat menikmati selamat menikmati